Memahami astronomi, perjalanan antar pulau menyeberangi selat dan laut tentu berpedoman. Dan perdomannya adalah astronomi. Navigasi itu bersamaan dengan astronomi. Dan nomor delapan, masih menggunakan tradisi ilisan. Ini kata kunci, nomor delapan ini. Lalu nomor sembilan, sudah menetap dan mengembangkan kampung-kampung. Dan nomor sepuluh, masyarakatnya yang teratur. Jadi ketika budaya luar datang ke kepulauan kita, mereka berhadapan dengan leluhur kita, nene moyang kita, yang sudah teratur dalam suatu tatanan masyarakat yang berada. Ini adalah kebudayaan Austronesia yang kita sebut. yang menjadi dasar perkembangan kebudayaan-kebudayaan Asia Tenggara selanjutnya, termasuk Indonesia. Sirinya kebudayaan itu diikat oleh unsur-unsur bahasa yang sama. Ini yang disebut bahasa Austronesia. Kemudian bahasa itu diucapkan dan akhirnya tersebar di sebagian dunia meliputi 1.200 dialek bahasa. Dituturkan oleh 400 juta manusia. Dan berdasarkan sebaran unsur bahasa, wilayah budaya Austronesia meliputi setengah bola dunia. Sejak dari Madagaskar di barat, dan Polopaska di timur, Taiwan di utara, dan New Zealand di selatan. Jadi itu adalah rentang bahasa Austronesia sekarang ini. Yang basicnya, asalnya memang dari masa prasejarah, dan berpangkal dari wilayah Asia Tenggara. Berikutnya, menurut seorang ahli antropolog dari bangsa Belanda, pernah mengkaji mengapa lalu orang-orang yang semula berada dalam lingkup bahasa Austronesia itu terpecahkan. Menjadi berbagai banyak suku bangsa, terutama di Indonesia. Yang pertama, sejak mulanya di tempat asalnya itu sudah ada perbedaan induk bangsa. Atau sudah ada calon. Calon-calon suku bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, sesudah mereka bermigrasi, mereka tinggal di lingkungan yang berbeda-beda. Dan kemampuan adaptasi budaya dengan alam sempat juga berbeda-beda. Sehingga mereka mengembangkan budayanya sendiri-sendiri. Dan yang ketiga, selama itu mereka jarang berinteraksi, jarang berkomunikasi sesamanya. Akhirnya suku-suku bangsa yang berawal dari Austronesia itu mengembangkan budaya sendiri-sendiri. Dan itulah yang terjadi di kepulauan kita. Jadi, masing-masing suku bangsa di setiap pulau itu bisa mengembangkan budaya masing-masingnya. Walaupun memang punya induk yang sama. Silahkan. Berikutnya. Nah, kajian yang sudah dilakukan oleh arkeolog Belanda namanya Brandes itu, ternyata pada masa prasejarah sebelum masuknya pengaruh asing, Orang-orang Asia Tenggara termasuk kepulauan Indonesia sudah mempunyai 10 kepandian. Yang belum kita punya, kalau saudara-saudara perhatikan, itu hanyalah satu, dua, dan tiga hal. Yang lainnya sudah kita punya, membuat figur boneka. Kemahiran membuat arca-arca itu sebenarnya lanjutan dari figur boneka itu. Seni ornamen sampai sekarang masih dikenal, dan bahkan makin indah, makin penuh. Estetik itu di rumah-rumah adat Indonesia itu semuanya dari masa prasejarah. Pengecoran logam yang pertama dari masa Austronesia juga. Lalu, perdagangan, ekonomi barter sudah hidup, instrumen musik yang paling awal juga dikenal pada masa itu, walaupun belum secanggih gamelan, tetapi ada instrumen musik. Memahami astronomi, perjalanan antar pulau menyeberangi selat dan laut, tentu berpedoman, dan perdomannya adalah astronomi. Navigasi itu bersamaan dengan astronomi. Dan nomor delapan, masih menggunakan tradisi lisat. Ini kata kunci, nomor delapan ini. Lalu nomor sembilan, sudah menetap dan mengembangkan kampung-kampung. Dan nomor sepuluh, masyarakatnya yang teratur. Jadi ketika budaya luar datang ke kepulauan kita, mereka berhadapan dengan leluhur kita, nene moyang kita, yang sudah teratur dalam suatu tatanan masyarakat yang beradab. Bukan yang lari-lari mengejar hewan bukuan sembari membawa kampak batu lagi. Sudah menetap, sudah mengenal pengecoran lokam, sudah mengenal perkampungan, dan seterusnya. Jadi pada masa itu, seiring dengan perjalanan laut, dan seiring dengan ramainya para niagawan, datanglah niagawan Cina dan niagawan India ke Indonesia. Waktu itu belum ada Indonesia lah, ke Kepulauan Melati itu. Awalnya itu memakai jalur hijau, yang berada di sebelah barat, Sumatera, lalu melewati Selat Sunda, lalu ke utara. Waktu itu belum ditemukan Selat Malaka, jalur Selat Malaka. Ketika sudah ditemukan jalur Selat Malaka, maka semakin rame perdagangan laut itu. Dan akibatnya, nene moyang kita berdaul dengan bangsa-bangsa, terutama India dan Cina, yang datang berniaga ke Kepulauan Melati. Nah, kita meninjau sepintas tentang kerajaan-kerajaan paling awal di Kepulauan Melati, yaitu Taruman Negara, Kutai Kuno, dan Sri Jaya. Saya akan menyampaikan data arkeologisnya. Jadi, berdasarkan data yang ada, kita bicara. Tanpa data, kita tidak bicara. Oke lanjut. Yang pertama, Taruman Negara berkembang di Kepulau Jawa, di susul Kutai Kuno, lalu Mataram di abad 8. Sebenarnya bersamaan dengan Mataram ada satu kerajaan yang hanya satu berita saja, yaitu Kanjuruhan. Itu sama dengan Mataram awal, tapi hilang Kanjuruhan di Jawa Timur. Dan Sriwijaya tentu saja, yang terus bertahan sampai abad 11. Jadi, dari kerajaan-kerajaan awal itu, yang terus bertahan sejak masa berdirinya, di awal abad 6, abad 7, sampai runtuhnya di awal abad 11, itu Sriwijaya. Lalu, di susul Mataram, Taruman Negara hilang, Kutai Kuno hilang, Kanjuruhan hilang. Mari kita bicarakan bukti-buktinya. Kita itu, Indonesia, atau Pulau Melati itu, secara geografis berada di dua, peradaban dunia, masa lalu, yang sudah eksis lebih dulu, daripada Kepulauan kita dan Asia Tenggara. Kebudayaan Cina itu berkembang sekitar 2000 sebelum masehi, sudah mencapai puncaknya, dan kebudayaan India Kuno itu 2500 sebelum masehi. Jadi, kita berada di tengah-tengah, dan kita mengembangkan kebudayaan sendiri, yang bisa dinamakan kebudayaan asli Asia Tenggara, waktu itu masih skop Asia Tenggara Kuno, masa prasejarah. Terima kasih.